Intro Hai hai teman teman Welcome to Ryuko Gaming Dan hari ini kembali ke tutorial Viva lagi teman teman Tadi aku akan membahas Tutorial dasar lagi Basic lagi ya Jadi ini soal moral pemain Bagaimana kita caranya menjaga Moral pemain itu tetap happy Seperti itu ya Mungkin terlihatnya simple ya Tapi ada beberapa hal yang bisa kalian lakukan Soalnya gini Jadi mungkin kalian Mungkin bisa dibilang moral Penting gak sih? Penting teman teman Soalnya moral itu berpengaruh banget Pemain yang happy itu Berdampak pada permainannya Jadi kayak Kalau pemain happy itu kayak Passingnya itu bisa lebih Nyampe Lebih akurat Seperti itu Jadi permainannya positioning Semua itu sebenarnya lebih bagus Tapi pemain yang content Atau yang unhappy Atau bahkan yang angry Itu tuh bahkan Bakalan lebih kacau Mainnya Jadi kayak nanti mungkin passing Jadi gak nyampe Seperti itu Jadi kayak pengaruhnya Lumayan gede Makanya kalian harus Kalau kalian main career mood Itu kalian harus menjaga Moral Masing-masing pemain kalian Untuk tetap happy Seperti itu Oke ya Yuk langsung kita mulai Ya Jadi Yang pertama kita ke squad tube dulu Teman teman ya Nah ini dia Ya Kalian lihat ada macam-macam gini ya Nah yang pertama Seperti yang aku jelaskan Soal role pemain Kalau kalian belum lihat videonya Kalian bisa lihat dulu di atas ini Nah disitu aku Sudah jelaskan tentang role Itu kalian penting Untuk melihat role Di squad kalian Seperti yang aku bilang Misalkan contohnya Contoh gampangnya saya Misalkan keeper lah ya Nah Keeper Kalian punya deh ya Krusial Role nya Kalian jangan beli keeper lagi Satu lagi Untuk pelapis Misalkan kalian nih Punya uang kan Kayak ini M.U. kan punya uang ya Uangnya banyak lah 200an juta euro Seperti itu ya Terus kalian Beli keeper lagi Untuk gantian sama Deheya Kalian misalnya gitu Kalian beli lagi Misalkan Jan Oblak Krusial juga Itu gak bisa Nanti bakalan ada yang Bakalan jadi Konten unhappy Karena kembali lagi Seperti yang aku jelaskan di kemarin Jadi Krusial itu Harus main terus gitu loh Sedangkan kalian harus rotasi Itu gak bisa Jadi kalian harus lihat Itu yang penting dulu Kalian harus lihat dulu Squad kalian Jangan sampai Komposisinya gak bener Komposisi role nya Nah Dari situ Kalian harus Mainkan Pemain kalian Sesuai role nya dia Jangan tau nih Kayak gini Deheya Henderson Kalau memang seperti Eh Tom Hinton ya disini ya Kalau misalkan Henderson pulang gitu segala Kalian Jangan terus mainkan Henderson sebagai utama Pasti Deheya nya marah Seperti itu Kecuali kalau kalian memang Mau jual Deheya ya Ya gak apa-apa Tapi kalau memang Kalian tetap mempertahankan Deheya Kalian Harus mainkan Deheya Yang utama Sesekali Henderson Atau Tom Hinton Yang main gak apa-apa Karena mereka sporadik Seperti itu Itu kalian penting banget Itu ya Jadi kalian harus Mainkan Pemain kalian Sesuai porsi role Yang dia miliki Kalau krusial ya Mainkan terus Important juga mainkan terus Rotation ya bisa diganti-ganti Seperti itu Jadi Itu yang pertama Kalian harus lihat Itunya Nah Yang kedua Itu masalah Kontrak pemain Teman-teman Jadi gini Aku contohin Deheya lagi Kita lihat Deheya Sementara ini Moralnya happy Tapi kalian lihat Di statusnya Kontrak Expiring in 12 months Jadi kontraknya Akan berakhir Dalam 1 tahun Jadi Ini berarti 2022 kan Berarti nanti Di Juli Juni Juni 2023 Kontraknya habis Nah nanti Biasanya Kalau kalian belum Perpanjang Itu nanti Biasanya Di sekitaran Mungkin Mendekati Para musim Mendekati Dibukanya Bursa transfer Itu dia Akan Mulai Jadi konten Jadi kuning Moralnya Jadi kuning Soalnya dia Kayak Merasa Aduh kontraknya Sebentar Dia pengen diperpanjang Atau kadang-kadang Memang ada pemain yang langsung Datang ke kalian Istilahnya itu Langsung Ngomong langsung Di chat Di chat Ada Sebentar Misalnya kayak gini Nah di chat Kadang-kadang ada yang Player chat Ada yang datang langsung Ngomong Eh kontrak aku mau habis nih Kadang-kadang gak sampai Gak sampai paruh musim Aku minta perpanjang kontrak Nah dia biasanya jadi konten Nah itu kalian penting Untuk melihat Kontrak-kontrak Pemain Jadi yang Memang Pemain itu Masih mau kalian gunakan Masih mau kalian pakai Segeralah perpanjang Kalau tinggal setahun Tapi kalau memang pemain itu Sudah gak mau kalian pakai Ya sudah Tahun nanti kan dijual juga Seperti itu Gak apa-apa Seperti itu Oke ya Terus masalah Training Teman-teman ya Masalah training Ini penting juga Jadi gini Kalau kalian Gak atur trainingnya Gak masalah ya Istilahnya kayak gini Gak masalah Pokoknya sesuai defaultnya Tapi kan kalian Setelah bisa atur Sendiri gitu Setelah nih Schedulnya itu kalian bisa Atur Kita lihat tuh Before match apa Crash day Apa mau training Gak boleh gitu Bisa Kalian bisa atur Nah Istilahnya itu Jangan overtraining Ya segala sesuatu Yang berlebihan itu Kan gak baik gitu ya Jadi Jangan overtraining Soalnya pemain akan Jadi merasa kayak Istilahnya kayak Kerja rodi gitu ya Jadi kayak Dipush terus Dia bakalan kecapean Dan itu bakalan jadi Sama-sama jadi unhappy juga Itu juga penting teman-teman ya Itu Training Itu juga Penting Jadi kalian jangan sampai Overtraining Nah yang berikutnya Teman-teman Mengenai masalah Press conference Sama interview Setelah laga Itu penting teman-teman ya Kalian jangan pernah Ngeskip itu Itu Suatu hal yang sangat penting Memang itu Dilakukan berulang-ulang Jawabannya sama terus Mungkin kalian malas ya Aku pun juga sama Aduh Harus pakai press conference Segala Memang malas Tapi itu penting Jadi jangan kalian skip Itu ya penting banget Jadi kalian Selalu harus press conference Kalau ada Sama setelah laga Harus interview Untuk meningkatkan moral pemain Nah Di sini Itu kalian Jawablah yang Bagus-bagus teman-teman ya Jangan Mungkin kadang-kadang Bisa jadi mungkin ya Kalian Kalah nih misalnya interview Kalah Agak emosi Terus Ah jawaban yang Kan ada jawaban yang buruk Nah Tapi yang gini kan Ada tuh Yang Logonya Kalian lihat dari logonya Jadi Yang penting tuh gini Kemarin juga Seperti ada yang tanya sama aku Untuk Meningkatkan moral Paling tinggi itu Apa Yang kayak gini Gambar bunga Atau yang gambar ini Jujur aku belum pernah Eksperimen soal itu Dan Sejauh yang aku Pengalaman yang aku Pernah alami Itu kayaknya Gak ada Apa ya Gak ada Yang pasti Bahwa Ini Misalnya kayak gini Pasti meningkatkan Lebih jauh atau enggak Itu gak ada Pokoknya yang penting kalian Jawablah Kecuali yang logo ini Ya Kecuali yang logo ini Jadi yang ini boleh Ini boleh Atau yang Apa Kayak salaman Boleh Apa yang tepuk tangan Itu boleh Pokoknya empat itu Nah Misalnya ini yaudah Ini Nah dia kan naik Dia kan naik Itu harus penting banget Teman-teman Harus kalian Lumayan untuk menaikkan moral pemain Apalagi sebelum laga-laga penting Seperti itu ya Nah ini ya Tepuk tangan ini boleh Ini bunga Nah ini oke Terserah Ini pilih aja Terserah Tapi mungkin Se Nganu ya Sepengalaman ku Biasanya Kalau kalian mau yang Bagus Mungkin lebih yang kayak gini Yang kayak tepuk tangan Seperti itu Soalnya kayak Tepuk tangan tuh Kayak kita tuh Kayak biasanya Lebih kayak memuji Jadi kayak meningkatkan Moral pemain Kalau yang Dilihat dari logo ya Kalau gini kan kayak gambar Apa sih Megafon ya Ya apa itu ya Nah itu kan Biasanya kayak Kita lebih kayak Menyemangati Ini kayak menyemangati Seperti itu Nah Seperti itu Nah ini terserah Pilih aman aja Seperti itu Nah dia bakalan naik lah Kalian lihat tuh Moralnya naik full penuhkan Itu penting teman-teman Termasuk Nanti ya Kalau kalian setelah Laga di akhir Itu kalian harus juga Itu penting banget Harus Interview Terus masalah Chatting Player chat teman-teman Itu juga penting ya Kalau ada pemain kalian Yang ngechat kalian Yang ngomong sama kalian Harus kalian jawab Jangan terus gak dijawab Nah Dan jawabnya juga Kembali lagi Yang bagus teman-teman ya Yang baik ya Contohnya ini Kayak I will be ini This next game is so important To our season Was I feel really good And I'm sure I can do a better job Than Luke Shaw If you give me the chance Ahead of him Nah itu dia Kalian Harus Ya kembali lagi Kalau seperti ini Itu kalian jangan Pilih yang ini Kembali lagi Kalau kalian pilih yang ini Pasti langsung turun Langsung turun Nah kalian pilihnya Antara yang ini Atau ini Tapi Kembali lagi ya Kalau pilih dua ini Itu Setelah itu harus kalian mainkan Istilahnya kalian kan janji Kayak ini Apalagi ini ya Ini Kayak Gambarnya kayak Apa Megafon itu Dan You will get Your chance Dia kayak berarti kayak Kamu akan Dapat Pasti Pasti Itu sesuatu yang pasti Itu kalian harus mainkan Jangan Jangan cuma di PHP Itu dia bakalan turun Kalau kalian jawab ini Dia bakalan naik Tapi nanti Begitu laga Laga berikutnya Nggak kalian mainkan Langsung turun Pasti ya Nanti bakalan ngecat lagi Dia bakalan kayak Aku kecewa Seperti itu Nah kalian juga Jangan pilih yang ini Nah tapi yang ini pun Itu tuh juga All thing about it Itu tuh Kalian juga harus mainkan Nanti ada Aku tunjukin nanti Yang ada yang kalian Jawab untuk kalian Jika nggak mau Memainkan dia Ada jawaban yang bisa Membuat dia moral Tetap naik Tapi Kalian Nggak usah mainkan dia Bisa Kalau yang dua ini Kalian ingat-ingat saya Kalau yang dua ini Harus kalian mainkan Seperti itu Ya ini coba aku jawab ya All thing about it Nah dia akan naik Very happy Seperti itu teman-teman Terus nih teman-teman Setelah Jadi Tadi dia dimainin Teman-teman ya Jadi AWB dimainin Dan kita lihat tuh Great win boss That's why I told you That me playing Would help us To the three point Jadi kayak dia Merasa kayak Iya betul ya Jadi kayak kita pegang Omongan kita Nah ini juga kalian jawab Jangan Jangan terus nggak dijawab Ini juga harus kalian jawab Nah ini oke semualah Kalian kembali lagi Lihat logonya aja sih Ini oke semua Ya misalkan gini Dia bakal naik lagi Nah itu caranya teman-teman Untuk meningkatkan moral Masing-masing pemain ya Ini teman-teman Kita lihat ada yang nge-chat lagi Ini tadi aku bilang Belum sampai akhir musim kan Belum sampai tengah musim kan Kita lihat Sudah nge-chat kalian Sudah datang ke kalian Kalian lihat tuh Jadi Gaffer It's been going really well For us recently You know how happy I am Jadi kayak dia ngomong Dia tuh happy banget Gitu tuh Berada di MU ini Playing for you And playing for this club Jadi kayak dia Cocok sama kita Juga cocok dengan tim ini Dengan MU I just wondered If this might be a good time For us to talk about Renewing my contract I'd like to know Where I stand Nah Jadi kayak dia Pengen diperpanjang Soalnya dia saya merasa Kayak ntar lagi habis gitu Nah ini Kalau ini ya Jangan jawab yang ini Jangan jawab yang ini Jadi kayak Let me think about it Jadi kayak Gak pasti gitu Sebetulnya jawabannya Gak yang buruk sih Kayak Ya aku pikirin dulu lah Tapi Kalau ini Let's look at that Itu kalian harus langsung Langsung Perpanjang kontrak setelah ini Nanti Kalau gak dia bakalan Marah Soalnya jawabannya juga gitu Let's look at that Jadi yuk Mana-mana langsung Nah seperti itu Kalau ini Kalau kalian mau agak nantian ini Maybe at some point in the future Jadi kayak Ya agak nantian Jadi kayak dia ngomong Nanti Di kemudian hari Seperti itu Coba ya aku jawab ini ya Let me think about it Jadi apa kalian turun Jadi jadi konten Soalnya jawaban kalian ini kayak gini I can't give you a straight yes or no Jadi kayak Gak jelas gitu Ngambang Jadi kayak Aku gak bisa Kasih kamu jawaban ya atau enggak I'm afraid Oh ya kayak I can't give you A straight yes or no I'm afraid Jadi kayak Aku Rasanya aku belum bisa ngasih jawaban Ya atau tidak Kontrak renewal Are more complicated Than anyone thinks Let me look at things And then come back to you About having the discussion At some point in the future Jadi kayak intinya itu Kayak kita Menggantung Menggantung dia gitu Kayak jawabannya Menggantung Ngambang gitu Nah jangan jawab yang tadi Teman-teman ya Nah terus ini Lindelof teman-teman Nah ini Lindelof ini Ini Kalau Kalian lihat ya Kalau yang tadi Beda Ini jawabannya beda Kalau yang jawabannya seperti ini Lindelof kan mau main nih Kita lihat tuh I've been playing pretty well lately I'm feeling really good I hope That means I won't just be on the bench For the game against Leicester Jadi kayak dia merasa Aku sudah berlatih dengan baik Aku dalam performa yang baik juga Aku gak ingin Jadi sadangan Saat menghadapi Leicester City Nah Jelas jangan jawab yang ini teman-teman ya Jawabannya antara ini atau ini Nah Kalau kalian ingin Memainkan Lindelof Nanti Memang kalian mau Ya aku mau mainin dia gak apa-apa Jawab yang ini I'll think about it Terus mainin tapi Jangan gak dimainin Tapi Kalau kalian mau Dia Aduh Aku kayaknya gak mau mainin dia Ini agak penting Aku lebih mainin Misalkan Maguire sama Varan Misalnya seperti itu Ini agak penting Soalnya aku jangan main Lindelof Jawab yang ini We've got bigger games coming up Jadi kayak intinya tuh kayak Nanti ada laganya yang lebih penting lagi Jadi kayak dia tuh dijanjiin seperti itu Kayak nanti Jangan sekarang gitu loh Nanti ada laganya yang lebih penting Jadi istilahnya kayak dia tuh Nanti disimpan untuk laga itu gitu loh Jadi nanti dia gak akan main Aku jawab ini ya Nah jawabannya gini We've got more important games coming up Just concentrate on your fitness till then Nah istilahnya kayak dia tuh dijanjiin Untuk main di laga yang nanti itu gitu loh Tapi kalian gak usah mainin di laga yang nanti Gak apa-apa Intinya kayak di PHP Kayak gitu aja Yang penting dia tetap happy Tapi nanti kalian gak usah mainin Gak masalah seperti itu Nah ini teman-teman Jadi itu penting ya Jadi kembali lagi Sudah sih Setau ku cuma itu-itu aja Intinya untuk menjaga pemain tetap happy Sama ini Ini juga penting ya Aku lupa sedikit Masalah objektif Itu juga penting ya Jadi gini Objektif Kalau gagal Terutama yang domestik sukses ya Domestik sukses Kalau misalkan contoh ya Premier League Finish in the UEFA Champions League Place Jadi kita harus finish di posisi 1 dan 4 Kalau kalian gagal FA Cup gagal Intinya banyak yang gagal ya Itu nanti Para main akan jadi konten Biasanya Jadi kayak agak unhappy Kayak Ah Kropnya kayak gak jelas Nah itu juga penting teman-teman ya Atau kalian kalah terus Sering kalah Kalah performanya buruk Itu juga bakalan seperti itu teman-teman Nah itu juga penting ya Jadi kembali lagi Masalah performa Ini aku lupa tadi ya Itu harus Kalian juga harus bagus performanya Kalah sekali dua kali gak masalah Tapi kalau kalian kalah jelek Istilahnya kayak Under perform lah ya Bisa bilang misalnya kayak MU Sampai peringkat 8, 9, 10 Misalnya kayak gitu Itu nanti Lama-kelamaan Gak akan langsung Jadi Bukan yang Efeknya gak akan langsung Tapi efek jangka panjang Mungkin nanti di sekitaran Biasanya tuh Di sekitaran bulan-bulan Paru kedua Mungkin bulan-bulan Februari Maret April Seperti itu Nanti bakalan Kalau performa buruk Apalagi objektif gagal Itu bakalan Menurun moralnya Solusinya ya Gini Solusinya gini sih Itu satu aja sih Kalian harus perbaiki performa Dan itu berkaitan sama Difikulti menurutku ya Jadi intinya gini Kalau memang kalian merasa Di difficulty ini Itu kalian belum terlalu Menguasai Dan performa buruk Turunin dulu teman-teman Gak usah Aduh pengen ini Sabar Kalian harus betul-betul Menguasai Difikulti di bawahnya dulu Kalau memang Difikulti di bawahnya Sudah betul-betul Menguasai Baru kalian mulai naik Seperti itu Jadi jangan dipaksakan Ya gak masalah Nonton Gak masalah Kan kalian juga Gak ikut kompetisi juga kan Kalau ikut kompetisi Ya itu baru Wah Jadi gak masalah Aku pun juga sama Aku dulu kayak gitu teman-teman Aku nyoba ultimate Gak bisa Aku turunin teman-teman Gak masalah Gak masalah Aku turunin Memang aku belum bisa Nanti aku latihan dulu Terus latihan Main career mode Aku ke legendary dulu Dari ultimate Aku ke legendary Main-main-main Sampai mulai bisa Mulai enak Indikator bisanya apa Kalau kalian sudah bisa menang besar Sering menang besar Jadi waktu dulu Awal aku main Series Frankfurt Itu main di Db-Ultimate Terus Kesulitan Kalah terus Sering kalah Di bantai Akhirnya aku turunin Ke legendary Di legendary Awalnya juga ya Menangnya biasa Kadang series Kadang kalah Maksudnya biasa itu Ya 32 Ya 21 42 Seperti itu Sampai sudah main-main Akhirnya aku mulai Bisa menangnya 5-0 Pernah 8-0 Nah itu berarti Indikator kalian sudah Harus naik Kalau kalian sudah menang Yang skor-skor yang Gak wajar Seperti itu ya Sering gitu Kadang-kadang menang Lawan klub apa Bisa menang 6-0 7-0 Itu saatnya naik Jadi seperti itu saja Untuk yang masalah itu Jadi Usahakan Form kalian Bagus disini Supaya itu juga Untuk menjaga pemain Tetap happy Dan rotasi lancar Seperti itu ya Kembali lagi Seperti tadi Sesuai Rollnya Ya oke teman-teman Mungkin sudah dulu Itu saja untuk Menjaga pemain Tetap happy Moralnya Dan seperti biasa Semoga video ini Bisa bermanfaat Bagi kalian Kalau ada yang Nggak paham Ditanyain saja Di komentar Kalau aku bisa Karena aku jawab Dan kita ketemu lagi Di video selanjutnya Jangan lupa Tegak tombol subscribe Like Comment di bawah Dan share Ke teman-teman kalian Thank you for watching And see you in the next video Bye 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 Terima kasih.